Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Yang dipelopori oleh RNG, Rhaenysia Mission Schedule Shaft, dengan Nomensen sebagai tokoh kunci, sangat ditentang oleh Sisingamangaraja ke-12. Karena masyarakat Batak Toba sudah punya sistem tatanan sosial dan sistem kepercayaan sendiri sebelum kedatangan para misionaris. Sistem kepercayaan itu menempatkan Parbaringin sebagai pendeta dari segala ritus kehidupan masyarakat Toba. Sementara Sisingamangaraja ke-12 adalah imam bagi mereka kala itu. Para misionaris sering mendapat pengusiran dari masyarakat saat itu. Nomensen kemudian meminta kepada Belanda agar diberi perlindungan dalam melaksanakan misi zending. Di sisi lain, Belanda berusaha mewujudkan Pak Snederlandika karena kekhawatiran terhadap negara-negara barat lain akan datang dan menguasai wilayah Nusantara. Hingga Belanda melakukan ekspansi militer untuk menguasai daerah-daerah yang belum dikuasainya. Belanda, yang punya tujuan utama hanya untuk penguasaan lahan dan monopoli perdagangan, lalu menyetujui untuk memberi perlindungan pada misionaris. Hingga pada 6 Februari 1878, pasukan Belanda tiba di Pia Raja Tarutung. Masyarakat Toba adalah sebuah masyarakat yang mandiri dari kekuasaan-kekuasaan luar hingga pertengahan ke-2 abad ke-19. Kemandirian ini terancam lenyap ketika kolonial Belanda dan misi zending datang ke tanah Batak. Baik kolonial dan zending telah mengancam agama dan melemahkan kekuatan para penguasa Batak, terutama Sisingamangaraja ke-12. Hal ini yang kemudian menjadi alasan Sisingamangaraja mendeklarasikan perang terhadap Belanda dan misi zending. Pada 10 hari setelah kedatangan pasukan Belanda di Pia Raja. Tepatnya 16 Februari 1878. Maka dimulailah Perang Batak. Pihak Belanda sebenarnya telah menunggu Sisingamangaraja ke-12 untuk mendeklarasikan perang. Hal ini digunakan sebagai dasar untuk mengklaim bahwa masyarakat Batak adalah pihak yang memulai perang. 1 Mei 1878, pasukan Belanda menyerbu Lembah Bakara, yang merupakan pusat pemerintahan Sisingamangaraja ke-12. Setelah pertempuran selama dua hari, ia beserta pengikutnya harus mundur, karena Bakara berhasil dikuasai Belanda. Namun ia tidak menyerah begitu saja. Mereka melanjutkan perlawanan dengan bergerilya. Sementara penguasa-penguasa Batak lain dipaksa tunduk terhadap Belanda. Perbatasnya persenjataan membuat mereka menjalin kerjasama dengan Kesultanan Aceh. Yang juga sedang melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda di saat yang sama. Hingga di tahun 1888, Belanda mengurangi fokus perlawanan terhadap Sisingamangaraja untuk menghindari kerugian di tengah pertempuran yang berkecamuk di Aceh. Agustus sampai September 1889, para pejuang Batak terus melancarkan berbagai serangan di beberapa tempat. Belanda mulai khawatir dengan keteguhan perlawanan Sisingamangaraja ke-12. Sehingga mereka melakukan penawaran agar Sisingamangaraja ke-12 menjadi sultan di tanah Batak. Namun, tawaran perdamaian itu ditolak dengan tegas. Tindakan itu membuat Belanda semakin tersinggung. Menyerahnya Kesultanan Aceh pada Belanda di tahun 1904 dan datangnya pasukan dukungan Belanda dari Padang membuat Belanda semakin percaya diri untuk terus memburu keberadaan Sisingamangaraja ke-12. Hingga pada 1907, Belanda berhasil menemukan persembunyiannya. Tepatnya di pinggir bukit Aek Sibulbulon, desa Sionomhudun, perbatasan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Dairi sekarang. Pasukan Marsose Belanda mengepung, namun ia tetap melakukan perlawanan. Hingga akhirnya, ia pun gugur bersama kedua anak dan satu putrinya, Patuan Nagari, Patuan Anggi, dan Putri Lopian. Sementara, keluarganya yang tersisa ditawan oleh Belanda di seborong-borong. Jenazahnya kemudian diarak dan dipertontonkan untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa pemimpin perlawanan terhadap Belanda itu telah gugur, hingga pergolakan dan perlawanan pun bisa diredam. Perang Batak memiliki dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat Batak. Berakhirnya perlawanan sisinya Manggaraja ke-12 tentunya sangat mempermudah misi Zending untuk kristianisasi di tanah Batak. Banyak ritual budaya yang harus hilang dari kehidupan masyarakat Batak karena doktrin dari misi Zending bahwa budaya tersebut adalah sebuah praktik okultisme hingga berubahnya tatanan kehidupan sosial masyarakat Batak. Seluruh daerah di tanah Batak juga dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah kolonial Belanda sehingga masyarakat Batak kehilangan kedaulatan atas wilayah mereka.